Jika tuntutan, adanya tuntutan, dikembalikannya posisi disk itu Oleh berbagai pihak, itu tergantung dari pemerintah pusat dan keluarga Karaton Surakarta Serta keluarga Pulau Manggung Negara Karena beberapa ahli mengkaji secara hukum ketatan negara Salah satu ahli hukum ketatan negara itu mengatakan bahwa Dis atau daerah istimewa Surakarta masih terjamin dan terlindungi untuk dipulihkan Karena tidak ditemukan produk hukum secara tegas telah menghapus kedudukan dis Atau kedudukan daerah istimewa ini Dengan masukannya Surakarta ke undang-undang Provinsi Jateng Tidak serta-merta menghapus status dis Urgensi pengujian konstitusionalitas Norma pasal 1 ayat 1 undang-undang Jateng ini perlu segera dilakukan Sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hak konstitusional Surakarta Sebagai daerah istimewa Surakarta Tetapi suatu hal yang perlu dipikirkan adalah yang pertama Bagaimana kah upaya membentuk lembaga pemerintahan Sebagai lembaga pengganti kepatian Jika daerah istimewa Surakarta dikembalikan Nah ini menjadi pemikiran Apakah langsung ditangani oleh karaton Atau perlu membentuk Dewan Perlakilan Adat Yaitu Dewan yang terdiri dari Wakil-wakilnya terdiri dari anggota-anggota masyarakat Tokoh-tokoh adat Baik dari tokoh adat yang di wilayah daerah Maupun tokoh adat yang ada di wilayah Surakarta Atau tokoh-tokoh yang ada di dalam karaton Surakarta Hati Ningrat saat ini Atau tokoh langsung dikembalikan Lembaga pemerintahan kepada karaton Sebagai lembaga pemerintahan Juga sebagai lembaga daerah Berkomunikasi dengan makamah konstitusi Berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di wilayah Surakarta Dan berkomunikasi terhadap tokoh-tokoh yang ada di daerah Untuk mencapai ini perlu sinergi yang betul-betul kuat Sinergi yang betul-betul tangguh Karena tidak mungkin pengembalian daerah istimewa ini Segedar begitu saja Perlu pemikiran jauh Perlu pembahasan yang lebih rinci dan lain sebagainya Dan yang terutama adalah Kesatuan dan persatuan keluarga ini Jadi intinya adalah terakhir adalah komunikasi Komunikasi antara Dua lembaga, tiga lembaga itu Yang pertama Kasunanan Katipaten Mangkun Negaraan Kemudian Pemerintah Pusat selaku pemegang polese Hukum dan ketatan negaraan Serta politik Ini sangat penting sekali Tanpa adanya dukungan politik dari pemerintah pusat Tidak mungkin terjadi Pengembalian daerah istimewa Surakarta Namun harapan dari rakyat Saya yakin bukan masalah disnya Bukan masalah pengembalian kekuasaannya Harapannya yang jelas adalah Bagaimana Pemerintah pusat Pemerintah daerah Itu Melindungi budaya Yang ada Di lembaga Kasunanan Dan ada di lembaga Katipaten Mangkun Negaraan Itu yang paling utama Karena ini adalah Butuh perlindungan Yang sangat amat Baik perlindungan Bendanya Bangunannya Maupun nilai-nilai Yang terkandung di dalamnya Filsafatnya Ajarannya Dan lain sebagainya Inilah Prinsip utama Dari Perhatian pemerintah ini Terima kasih telah menonton